Intro Ibn Hajar Al-Asqolani di dalam Fat Al-Bari menyanggap pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Hidir AS telah wafat dan mengungkapkan makna hadis, yaitu urayan yang menekankan bahwa Nabi Hidir AS masih hidup sebagai manusia. Ia manusia mahsyis, dikhususkan Allah. Ruhnya lepas meninggalkan alam barzah berkeliling di alam dunia dengan jasadnya yang baru, mutajasidah. Dalam hadis marfu dari Ibnu Umar dan Jabir Radiyallahu Anhuma menyatakan, Setelah lewat seratus tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Ibnu Al-Salah, Al-Salabi, Imam Al-Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani dan kaum Sufi pada umumnya, demikian juga Jumhurul Ulama dan Ahl Al-Salah, orang-orang soleh, semua berpendapat bahwa Nabi Hidir AS masih hidup dengan jasadnya, ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. Di dalam kitab Al-Asrur Rabbaniyahu al-Fuyudatur Rahmaniyah, karya Syekh Ahmad Sawi al-Maliki halaman 5 diterangkan yang artinya sebagai berikut. Telah berkata guru dari guru-guru kami, Said Mustafa al-Bakri, telah berkata al-alay di dalam kitab tafsirnya, bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas alai salam hidup kekal sampai hari kiamat. Dan dinukilkan Al-Mawardi bahwa dia adalah malaikat yang berjasad dalam rupa bentuk manusia, akan tetapi Al-Hafiz bin Abi Dihiyah menyerahkan saja perkara ini dengan katanya, kami tidak mengetahui adakah baginda malaikat atau Nabi atau hamba yang soleh, yakni wali. Di antara para komentator besar dan ulama hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hidir AS masih hidup adalah Sarjana hadis terkenal Sey al-Islam Takyuddin Abu Omar ibn As-Salah Pelestari hadis besar Ibnu al-Hajar Askalani Sarjana pelestari hadis besar Kamil al-Hafid Abu Jafar Tahawi Pemuka agama dan pelestari hadis terkenal Sarjana hukum Imam Suyuti Jalaladin Imam Rabbani, komentator besar Ibnu Kasir Ismail Hakibur Sefi, penulis komentari Ruhu Beyan dan Sarjana besar Islam Bediu zaman Said Nursi Allah yang menghidupkan dan mematikan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Al-Ghafir ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikannya, kemudian dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Yunus ayat 56 Di dalam bukunya yang berjudul, Mystical Dimensions of Islam, yang ditulis oleh penulisan Mary Simel, Nabi Hidir dianggap sebagai salah satu nabi dari empat nabi, hidup kembali setelah mati, dalam kisah Islam dikenal sebagai sosok yang tetap hidup atau abadi. Tiga lainnya adalah Nabi Idris, Heno, Nabi Ilyas, Elia, dan Nabi Isa, Yesus. Nabi Hidir abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan, konon diketahui berasal dari segitiga bermuda. Nabi Hidir disamakan dengan Seth Jorej, dikenal sebagai Elia versi Muslim. Orang Muslim Arab biasa memanggilnya El-Khuder de Green. Di antara pendapat awal para cendikiawan barat, Prodwell menyatakan bahwa karakter Nabi Hidir dibentuk dari Yitro, karakter yang terbentuk dari Alkitab atau Wahyu Allah seperti yang terdapat dalam Alkitab Al-Quran. Nabi Hidir alaihi salam selalu ada di setiap zaman, mengasuh, membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan, sama seperti Semar Badranaya. Jadi Semar Badranaya adalah gambaran bayangan, wayang, dari sifat perilaku Nabi Hidir alaihi salam yang menjadi sinisihan pendamping atau pasangan Wahyu. Dalam kisah literatur Islam, satu orang bisa bermacam-macam sebutan nama dan julukan yang telah disandang oleh Hidir. Beberapa orang mengatakan Hidir adalah gelarnya yang lainnya menganggapnya sebagai nama julukan. Hidir telah disamakan dengan Seth Jorej, dikenal sebagai Elia versi Muslim. Para cendikiawan telah menganggapnya dan mengkarakterkan sosoknya sebagai orang suci, Nabi pembimbing Nabi yang misterius dan lain-lain. Orang Muslim Arab biasa memanggilnya El-Hudder de Green. Semasa pemerintah Iskandar Agung, Nabi Hidir diangkat menjadi wazir utama. Konon, Raja Zulkarnain didatangi malaikat. Raja menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk bertanya perihal tentang jalan yang bisa ditempuh manusia supaya tidak mati hingga hari kiamat datang. Malaikat menceritakan bahwa ada maul hayat air kehidupan. Siapa saja yang dapat meminumnya walaupun sedikit dia tidak akan mati, kecuali nanti waktu sangka kalah ditiup. Raja kesengsem dengan jawaban malaikat. Malaikat pun menceritakan bahwa air tersebut berada di daerah kutub, sangat samar, hampir dikatakan gelap. Raja bersama rombongan, tak terkecuali Nabi Hidir, berusaha mencari air kehidupan tersebut. Sayangnya, setelah lama mencarinya tidak kunjung pula air tersebut ditemukan. Hanya Nabi Hidir lah yang menemukan air tersebut kemudian meminumnya. Itulah mengapa Nabi Hidir tetap hidup hingga saat ini. Kedatangan dan pertemuan dengan Nabi Hidir memang tidak bisa dijadwalkan. Ia datang tak diundang, pergi pun sesuka hatinya. Dia hadir jika ada yang membutuhkan dengan niat tulus dan terkadang kedatangannya untuk menyadarkan orang yang didatangi. Seperti yang dialami oleh Raja Besar di Balha. Raja ini merupakan raja yang kaya banyak pengawalnya. Suatu malam sang raja dikejutkan oleh suara di atas atap rumah. Ketika ditanya orang yang berada di atas itu menjawab bahwa dia sedang mencari untanya yang hilang. Seketika sang raja mengatakan aneh sebab mencari unta di atas atap. Tetapi laki-laki itu malah menjawab kelakuan sang raja lebih aneh lagi sebab mencari ridho Allah kok berbalut dengan kemewahan. Begitu pula saat sang raja mengadakan sidang bersama punggawanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki tanpa permisi. Ketika ditanya apa keperluannya, sang laki-laki itu mengatakan bahwa istana ini hanya peristirahatan para kafilah. Tentu saja sang raja marah sebab istana disebut sebagai tempat peristirahatan. Ini bukan persinggahan para kafilah yang kelelahan. Ini adalah istanaku, bentak sang raja merasa terhina. Istanamu, sebelum engkau, siapa yang menempatinya? Bapakku, sebelum bapakmu, siapa yang punya? Kakekku, sebelum kakekmu, bapak dari kakekku. Sekarang mereka berada di mana? Mereka sudah meninggal dunia. Berarti tepat benar, tempat ini adalah persinggahan sementara saja. Nanti sebentar lagi engkau juga akan meninggalkannya. Kemudian orang itu hilang. Ternyata orang itu tidak lain adalah Nabi Hidir yang datang memberi nasehat agar menyadari bahwa kehidupan dunia itu fana belaka, bukan tujuan utama setiap manusia beriman. Lampu gantung di bawah kubah Hagia Sophia. Selama berabad-abad, keyakinan tersebar luas bahwa Hidir hadir di sini dan memenuhi perannya sebagai pelindung bangunan. Beberapa sarjana Turki dan penyair juga dikabarkan bahwa mereka telah bertemu Hidir di tempat ini. Hidir adalah nama seorang anak cucu Adam alaihi salam yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ditangguhkan ajalnya, riwayat Ibnu Abbas. Berikut ini akan diuraikan beberapa kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Hidir alaihi salam dan disarikan dari beberapa sumber yang terpilih. Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berkata, Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling aku takuti. Lalu Rasulullah bersabda, mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Anas untuk mengatakan apa yang dikatakan itu kepada orang tersebut. Setelah Anas menyampaikan kepadanya, orang itu berkata, Ya Anas, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para Nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para Nabi, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lainnya. Lalu orang itu berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini. Orang tersebut adalah hidir, kata Anas. Riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil Abu Bakar As-Siddiq Pada waktu wafatnya Rasulullah s.a.w. tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam, lalu dia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian dia segera menemui para sahabat Nabi yang ada di sana dan berkata, Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang dan halifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepadanya. Allah s.w.t. telah mempersiapkan segalanya untuk kalian, dan ketahuilah bahwasannya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa. Lalu orang itu pergi, dan para sahabat saling bertanya siapakah gerangan orang tersebut, lalu Abu Bakar segera menjawab, dia adalah hidir saudara Rasulullah. Riwayat Bayhaki dari Anas bin Malik Pada waktu Umar akan mensalatkan mayit, tiba-tiba terdengar suara berbisik dari belakang, Tunggu saya, wahai Umar. Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam saf dan mulai bertakbir. Dalam doanya Umar berkata, Jika engkau mengazapnya berarti dia durhaka kepadamu, tetapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmatmu ya Allah. Setelah mayat dikuburkan, seorang laki-laki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, Beruntunglah kamu wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan atau menentukan. Umar berkata, Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang salatnya dan pembicaraannya itu. Maka seorang laki-laki pergi mencarinya, tetapi orang itu sudah tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira satu hasta. Lalu Umar berkata, Demi Allah, dia itu hidir yang pernah diceritakan Rasulullah kepadaku. Riwayat Muhammad bin Munkadir, Ali bin Abi Talib karomaullahu wajahu, Pada waktu aku sedang melakukan tawaf, tiba-tiba kulihat seorang laki-laki sedang bergantung pada kelambu kabah sambil berdoa. Ya Allah, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok dan tidak dialfakan oleh permintaan-permintaan yang banyak dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi, dicicipilah aku dengan dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu. Ali berkata, Wahai hamba Allah, ulangilah perkataanmu itu. Kata orang itu, Apakah Anda mendengarnya? Ali menjawab, Ya, Lalu orang itu berkata, Demi hidir yang jiwanya dalam genggaman Allah, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai salat fardu, maka pasti dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah SWT, sekalipun dosa-dosanya itu laksana bilangan pasir dan seperti butir-butir air hujan, atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan. Riwayat Al-Hatib dalam Tarikh Bagdad dari Sufyan At-Sawri, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan adalah pendiri Masjid Jami, Damsyik. Pada suatu malam dia hendak melakukan ibadah di dalam masjid dan dia minta kepada semua yang biasa bangun malam untuk membiarkan dia sendirian melakukan ibadah tanpa ditemani mereka. Pada tengah malam dia datang ke masjid melalui pintu samping. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki sedang salat di antara pintu saat dan pintu hadelran. Al-Walid berkata, Bukankah aku telah menyuruh kalian agar aku tidak ditemani dan membiarkan aku sendirian di dalam masjid? Mereka menjawab, Ya Amirul Mukminin, dia itu hidir yang selalu datang salat di sini setiap malam. Riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Damsyik Ibrahim At-Taimi Ibrahim At-Taimi seringkali melihat dan berkumpul dengan hidir. Dia berkata, Bahwasannya saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu beliau bersabda kepadaku. Segala riwayat tentang hidir itu adalah benar, karena dia adalah paling alimnya penduduk bumi ini, dan tokoh pengganti, Wali Abdal, dan dia termasuk tentara Allah subhanahu wa ta'ala, jundulah yang dipersiapkan. Riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Bagdad Umar bin Abdil Aziz Aku melihat seseorang berjalan bersama Umar bin Abdil Aziz, sambil menggandeng tangannya. Dalam hati aku bertanya, barangkali orang ini kurang normal. Setelah dia selesai bersembahyang, aku bertanya kepadanya, Siapakah gerangan orang yang menggandeng tanganmu, Ya Amirul Mukminin? Dia bertanya, Apakah kamu melihatnya? Ku jawab, Ya. Dia berkata, Dia itu hidir, tidak kulihat orang sesholi dia. Dia yang selalu menghimbau aku agar aku bersikap bijak dan adil. Riwayat Abu Nuwaim dalam Al-Hiyah dan Abi Sufyan dari Siribin Yahya dari Ribah bin Ubaidillah. Ibrahim Al-Hawash Dalam perjalananku, aku merasa sangat haus sehingga aku terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba aku merasakan ada percikan air pada wajahku. Setelah ku buka mataku, kulihat seorang pemuda tampan menunggang seekor kuda berpakaian hijau dan memakai sorban berwarna kuning memberi minum kepadaku, sambil berkata kepadaku, Naiklah di belakangku, tidak berapa lama dari itu, aku sudah sampai di Madinah. Dia berkata kepadaku, Turunlah dan sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Katakanlah kepada beliau bahwa Hidir menyampaikan salam. Riwayat Nabhani dalam Kitab Jami Karamatil Awliya. Bishir Al-Hafi, aku mempunyai sebuah kamar khusus untuk tempat ibadahku. Aku keluar dan mengunci pintunya sedangkan kunci ada di tanganku. Setelah aku kembali, tiba-tiba kulihat seorang laki-laki sedang bersembahyang di dalam, lalu dia berkata, Jangan takut, aku ini saudaramu, Hidir. Aku berkata, ajarilah aku sesuatu. Dia berkata, Bacalah Astagfirullah Min Kuli Sya'in, dan Astagfirullah Min Kuli Akdin, riwayat An-Nabhani dalam Kitab Jami Karamatil Awliya. Abdul Hakim At-Turmuzi, Abu Bakar Al-Warak, murid dari Abdul Hakim At-Turmuzi berkata, bahwasannya Hidir alaihi salam sering datang menjumpai gurunya pada setiap hari ahad, dan mereka saling berbincang-bincang tentang beberapa kasus atau hal keadaan. Al-Hujuwairi selanjutnya menceritakan bahwa Abu Bakar Al-Warak berkata, Muhammad bin Ali Al-Hakim, pernah memberikan kertas kepadaku sambil berkata, lemparkan kertas ini ke dalam laut. Tetapi aku tidak melaksanakan perintahnya, dan kertas itu ku simpan di lemari rumahku karena hatiku dihantui rasa was-was. Kemudian aku pergi mendatangi Al-Hakim, dan ku katakan bahwa aku sudah melemparkan kertas itu. Maka dia bertanya kepadaku, Apa yang kamu dapatkan? Ku jawab, tidak ku dapati sesuatu apapun. Katanya, kalau begitu, tentu kamu tidak melemparkan kertas itu. Maka kembalilah dan lemparkan kertas itu ke laut. Kemudian aku kembali dan ku lemparkan kertas itu ke dalam laut setelah rasa was-was lenyap dari perasaanku. Tiba-tiba air laut itu terbelah, dan muncullah sebuah kotak dalam keadaan terbuka. Kemudian ku dekati kotak itu dan ku tutup, lalu aku kembali kepada Al-Hakim dan menceritakan apa yang terjadi, dan dia berkata, Nah, kalau sekarang kamu benar-benar telah melemparnya. Aku bertanya, Wahai guruku, apakah rahasia semua ini? Dia menjawab, Aku telah mengarang beberapa buku tentang usyul dan komentarnya, tetapi sangat sulit dipahami dan tidak dimengerti. Maka Hidir meminta kepadaku naskah-naskah tersebut. Kemudian Allah SWT memerintahkan air untuk menyampaikannya kepada Hidir. Riwayat Al-Hujawairi dalam Kasih Film Mahjub Abdul Malik At-Tabari Tajul Islam Abu Sa'ad As-Samani berkata, Aku pergi menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Setelah usai melaksanakan ibadah haji, ayahku mengajakku pergi ke rumah Abdul Malik At-Tabari. Katanya, aku dengar dari salah seorang sufi terkemuka, bahwa dia pernah duduk-duduk di dalam Masjidil Haram bersama Sheikh Abdul Malik At-Tabari. Tiba-tiba seseorang masuk dari pintu masjid dan berkata kepada Sheikh Abdul Malik At-Tabari. Apakah besok pagi kita akan pergi ke Madinah? Sheikh Abdul Malik At-Tabari menjawab, Iya. Orang-orang bertanya kepada Sheikh Malik siapakah laki-laki tersebut dan dijawab oleh Sheikh Malik bahwa laki-laki itu adalah Hidir alaihi salam. Riwayat Ibnu Munawir, Abu Bakar Al-Khattani. Dia adalah seorang tokoh terkemuka, seorang alim yang punya karisma dan kuat bermujahadah. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru orang biasa adalah, dia senantiasa dalam keadaan suci dalam satu hari satu malam, berdiam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang laki-laki berwibawa masuk melalui pintu Abi Syaibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, Hei Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang sedang mendengarkan pelajaran hadis Nabi. Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanat, sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanat-sanatnya yang panjang. Orang itu bertanya, dari siapa Anda mendengarnya? Abu Bakar menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengajarkannya ke dalam hatiku. Coba buktikan hal itu kepadaku, kata orang itu. Jawab Abu Bakar, buktinya adalah bahwa kamu adalah Hidir alaihi salam. Riwayat Ibnu Munawir Abu Abbas al-Kasab, ketika Sheikh Abu Abbas berada di Naisabur, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya sambil berkata, Aku ini orang asing, datang ke kota ini yang ku dapati penuh dengan seruanmu, dengan jagamu dan karamatmu. Maka sekarang ini aku ingin agar kamu memperlihatkan salah satu di antara itu kepadaku. Sheikh menjawab, bukankah yang Anda lihat ini adalah satu dari karomah? Bahwasannya Abu Kasab mempelajari ilmu ini dari ayahnya, dan dia melihat kecerdasan otaknya maka dia dikirim ke Baghdad, lalu dipertemukan dengan Sheikh As-Shibli yang selanjutnya Sheikh As-Shibli mengirimnya ke Mekah, lalu ke Madinah, kemudian ke Baitul Magdis, dan Allah SWT mempertemukannya dengan Hidir, sehingga hatinya terpaut dalam cinta kepadanya, dan bersahabat intim dengannya hingga ia kembali lagi ke tempat ini. Riwayat Ibnu Munawir Sheikh Abdul Qadir al-Jailani Pada waktu aku pertama kali memasuki kota Irak, Hidir datang menemui aku, lalu memberi isyarat kepadaku agar aku mematuhi apa yang diperintahkannya kepadaku, katanya. Duduklah kamu di tempat ini dan jangan beranjak sedikitpun hingga aku datang kembali kemari. Maka aku duduk di tempat itu selama tiga tahun. Pada tahun pertama, Hidir datang menjengukku dan berkata, Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu di sini. Demikianlah, Aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madain. Pada tahun pertama aku tidak makan kecuali rerumputan saja dan tidak pernah minum air walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, Aku tidak makan walaupun rerumputan, Tetapi hanya minum air saja selama satu tahun. Dan pada tahun ketiga, Makan, minum dan tidur dapat ku tahan, Dan sama sekali tidak ku lakukan. Pada suatu malam dan udara sangat dingin laksana salju, Aku mencoba memejamkan mataku di atas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu juga. Anehnya pada malam itu aku bermimpi basah sebanyak 40 kali, Dan setiap kali bermimpi aku segera mandi wajib. Maka pada malam itu juga aku mandi wajib sebanyak 40 kali agar aku tetap dalam keadaan suci. Setelah mandi yang terakhir, Aku segera bangun dan berdiri melakukan ibadah supaya tidak tertidur lagi. Riwayat Abu Suud Al-Haraimi dalam Kolait Al-Jawahir An-Nuri An-Nuri seringkali berkumpul bersama Hidir dan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Tempat pertemuan mereka biasanya di dalam masjid di pintu Faradis dalam Masjid Damsyik yang sekarang dikenal dengan kuburan Sayyidah Rukayah. Riwayat Muhammad Amin Al-Umari Muhammad Syah An-Naksya Bandi Seorang sahabat dekat Syah pada suatu hari bermaksud untuk menemuinya di rumahnya. Setibanya di sana, ia mendapatkan Syah sedang berbincang-bincang dengan seorang laki-laki di kebunnya, tapi ia sendiri tidak mengenal siapa teman berbicara Syah tersebut. Setelah memberi salam, laki-laki itu mundur ke pinggir kebun, lalu dia bertanya kepada Syah yang dijawab, dia itu Hidir. Dua atau tiga hari setelah itu, ia mendapatkan Syah sedang asyik berbicara dengan laki-laki itu lagi. Tetapi dua bulan kemudian, ia bertemu dengan laki-laki itu di pasar Bukhoro. Dia tersenyum kepadanya, maka ia mengucapkan salam kepadanya, lalu dia memeluknya dan menanyakan halnya. Setelah ia kembali dan memberitahukan kepada Syah, maka dikatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya telah bertemu dengan Hidir di pasar itu. Riwayat Al-Hani dalam Al-Hadeq Al-Wardiyah Fi Hakaiq Ajla An-Naksyabandiyah Abu Hassan Ash-Shazili, Syekh Abu Hassan berkata, aku bertemu dengan Hidir di Padang Sahara, lalu dia berkata kepadaku, Hei Abu Hassan semoga Allah menyertai dirimu dengan kehalusan yang indah. Sesungguhnya kamu memiliki sahabat baik di rumah maupun di dalam perjalanan. Riwayat Ibnu Atta dalam Latef Al-Minan Abu Suud bin Shibli Abu Suud sedang menyapu di madrasa gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba di depannya telah berdiri Hidir dan memberi salam kepadanya. Maka Abu Suud mengangkat kepalanya dan menjawab salamnya, kemudian ia kembali melakukan pekerjaannya dan tidak memperdulikan Hidir. Maka Hidir berkata kepadanya, kenapa kamu tidak memperdulikan aku seolah-olah kamu tidak mengenalku? Jawab Abu Suud, aku kenal kepadamu, Hidirkan. Kamu tahu bahwa aku sedang sibuk berkhidmat kepada guruku. Setelah Hidir memberitahukan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menjawab, memang, dia tidak mau meninggalkan keutamaannya untuk yang lain. Riwayat Muhyiddin dalam Futuhat Abu Abdillah Al-Qurashi Istri Al-Qurashi pergi meninggalkan suaminya sendirian di dalam kamar karena dia sedang sakit. Tidak jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia mendengar suaminya sedang berbicara dengan seseorang. Maka dia kembali dan menanyakan kepada suaminya, siapakah teman suaminya itu? Jawabnya, dia Hidir datang memberikan buah zaitun kepadaku sebagai obat penyakitku ini dari Tanah Nejat, tapi aku menolaknya. Riwayat Ibnu Atta dalam Al-Minan Muhyiddin Ibnu Arabi dan Abul Abbas Al-Arabi Ketahuilah wahai wali yang dikasih Allah, bahwasannya wali Autat Pasak adalah Hidir sahabat Musa alaihi salam. Dia diberi umur panjang sampai sekarang, dan kami mempercayai orang-orang yang pernah melihat dia serta menyepakati akan hal ihwalnya yang penuh keajaiban itu. Di sebuah jalan menuju rumahku, aku bertemu dengan seseorang yang tidak aku kenal. Lalu dia mengucapkan salam kepadaku sambil berkata, Wahai Muhammad, benar Sheikh Abul Abbas Al-Arabi? Kujawab, iya. Setelah kuberitahukan kepada guruku, dia berkata bahwa yang kutemui di jalan itu adalah Hidir. Pernah pula pada suatu ketika aku berada di Tunis, sedang naik perahu dalam keadaan sakit perut sementara penumpang lainnya pada tidur nyenyak. Maka aku berdiri di pinggir perahu sambil melihat lautan yang luas itu. Tiba-tiba kulihat seorang dari kejauhan di bawah sorotan sinar bulan Purnama, sedang menundukkan kepalanya pada permukaan air. Setelah perahu semakin dekat kepadanya, nampak dia sedang berdiri pada sebuah kakinya, sedang kakinya yang kiri diangkat ke atas. Anehnya kakinya itu tidak basah dengan air. Demikian pula setelah satu kakinya diangkat, nampak tidak ada air yang melekat. Setelah memberi salam kepadaku dan berbicara seperlunya, dia pergi ke tepi pantai mencari tempat berlindung di bawah menara. Dia hanya memerlukan dua langkah untuk menuju ke menara itu, padahal jaraknya sekitar dua mil dari pantai. Dari bawah menara jelas suaranya ku dengar sedang bertasbih kepada Allah SWT. Sesampainya di daratan kota Tunis pada malam hari, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadaku, bagaimana halmu semalam bersama hidir di tengah lautan, apa yang dibicarakannya kepadamu dan apa yang kamu bicarakan kepadanya. Tidak berapa lama sesudah peristiwa itu, aku berjalan-jalan di tepi pantai bersama dengan temanku yang paling tidak mempercayai hal-hal yang luar biasa atau keajaiban orang-orang solih, wali. Ketika kami masuk ke dalam sebuah masjid untuk melakukan salat zuhur, dan di sana aku bertemu dengan orang yang pernah bertemu denganku di tengah laut yang katanya bernama hidir itu. Kemudian dia mengambil tikar di mihrab masjid dan digelar di udara setinggi tujuh hasta dari tanah. Lalu dia berdiri di atas tikar dan melakukan salat sunat. Aku berkata pada temanku, coba lihat itu bagaimana menurut pendapatmu. Jawabnya, datangilah dia dan tanyakan kepadanya. Segera aku datangi dia. Selesai dia melakukan salat sunat, ku ucapkan salam kepadanya dan ku sampaikan keherananku melihat semua yang telah kulihat ketika berada di hadapannya. Dia berkata kepadaku, wahai kawanku, yang kulakukan ini adalah sebagai jawaban bagi temanmu yang tidak mempercayai hal-hal di luar kebiasaan, karomah itu. Lalu ku tanyakan kepada temanku itu, bagaimana menurutnya sekarang, tetapi dia hanya menjawab, apa yang dilihat mata adalah apa yang dikatakan. Riwayat Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Nabi Hidir hadir dalam pengurusan jenazah Nabi SAW, apabila Rasulullah baru saja wafat, diriwayatkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib Rodi Allahu Anhu. Meletakkan jasad baginda di atas tempat tidur, tiba-tiba terdengar satu suara gaib dari sudut rumah berseru dengan nada yang tinggi. Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad karena ia adalah suci, lagi pula ia membawa kesucian. Sayyidina Ali merasa curiga lalu bertanya, siapa kau, bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya? Kemudian terdengar pula suara gaib yang lain berseru. Hai Ali, mandikanlah beliau. Suara gaib yang pertama itu adalah suara iblis yang terkutuk karena dengki terhadap Nabi Muhammad, dan bermaksud supaya Muhammad dimasukkan ke dalam liang kuburnya tanpa dimandikan. Kata Sayyidina Ali pula, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan karena engkau telah memberitahu bahwa suara itu adalah iblis. Siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah hidir, aku datang untuk menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW, jawab suara itu. Kemudian Sayyidina Ali pun memandikan jenazah Rasulullah, sedang Al-Fadal bin Abbas dan Usman bin Zaid mengambil air dan malaikat Jibril datang membawa harum-haruman dari surga. Mereka mengkafankan dan menguburkan baginda Rasul di kamar rumah Siti Aisyah pada malam Rabu dan ada yang mengatakan pada malam Selasa. Pertemuan Nabi Hidir dan Ibrahim bin Adham Siapa Ibrahim bin Adham itu? Beliau adalah seorang Raja Balkeh yang meninggalkan istana untuk menjadi seorang sufi. Pada saat ketenaran Ibrahim bin Adham sudah tersebar luas, dia meninggalkan gua pertapaannya dan pergi menuju Mekah. Dialah salah seorang sufi teladan umat Islam yang terkenal. Naga pun bersujud di hadapannya. Dikisahkan, di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama-nama teragung dari Allah SWT. Dengan nama yang teragung itulah Ibrahim menyebut Allah dan sesaat kemudian ia dikaruniai bertemu dengan Nabi Hidir alaihi salam. Ibrahim, kata Nabi Hidir alaihi salam. Saudaraku Daudlah yang mengajarkan kepadamu nama-nama teragung dari Allah SWT itu, kata Nabi Hidir alaihi salam lebih lanjut. Ha, jadi yang tadi adalah Nabi Daud alaihi salam yang menjumpai Ibrahim bin Adham. Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dari perbincangan itulah Ibrahim menyerap berbagai ilmu hakiki. Dengan seizin Allah, Nabi Hidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Selanjutnya, perjalanan diteruskan menempuh ganasnya padang pasir. Sesampainya di Zatul Irk, Ibrahim bertemu dengan 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari hidung dan telinga mereka. Ibrahim berjalan mengitari mayat-mayat tersebut dan ternyata salah seorang dari mereka masih hidup. Anak muda, apakah yang telah terjadi? Tanya Ibrahim. Orang itu menjawab, wahai manusia, beradalah di dekat air dan tempat salat, janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum. Tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang pun boleh bersikap terlampau berani di depan Sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Siapakah kalian? Tanya Ibrahim. Kami adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan kecuali hanya mengingat Allah SWT. Dan kami tidak peduli kepada sesuatu pun selain kepadanya. Jawab orang itu. Terima kasih telah menonton!